nyantai boy mesinnya enak ini walaupun motor tua ya menurut gua ini motor tua anjir kayak Lexus 50s tuh 2013 2014 2011 tuh kalau yang ini tahun 2013 kalau nggak salah gue lihat di stnk nya gua tutup aja deh kacanya biar ini kan suaranya biar lebih terdengar oke oke bismillahirrahmanirrahim balik lagi di channel gua Maud Michael Einstein jadi di video kali ini gua lagi pengen bahas motor ini nih ini adalah motor gua kayak Lexus 50s ya jadi kita bakal nge-vlog aja ini ini lagi pakai ban supermoto ya ini gua lagi di daerah Cimanggu lagi sekalian pengen nyari ini apa sih namanya bubur kacang bubur kacang yang enak di Bogor dimana sih tapi gua nggak tahu sih ini ntar biarin lewat dulu oke lanjut boy kita nge-vlognya jadi kita bakal bahas motor ini ya ini adalah motor Kawasaki KLX 50s yang lagi mode supermoto karena ini dipakai di asfal ya kalau pakai bahan tahu sayang nah jadi eh di video kali ini gua bakal bahas motor ini enaknya pakai motor supermoto ya Nah jadi menurut gue ini motor kayak apa ya motor supermoto itu enak banget menurut gua sumpah nyaman cuman minusnya cuman dibangkunya doang sih kecil udah itu agak keras ya tapi kalau yang lainnya enak ajar torsinya enak shockbreaker enak tenaganya enak asal mesinnya sehat ya tapi kalau mesinnya enak nggak sehat nggak enak enak nah jadi eh mungkin gua bakal bahas ini ya enaknya pakai supermoto anjay tadi kan gua udah bilang ya bentar ini gua harus fokus dulu nih soalnya rame boy ini gua lagi di asmin nah jadi enaknya pakai semermoto itu dia stabil boy menurut gua ya udah itu enak posisi ridingnya kagak nunduk tapi tegak tapi kelama-laman kalau yang udah kebiasaan naik motor itu gua merasakan ini suka jadi bikin sakit pinggang gitu kenapa ya apakah kalian mengalami juga gue jadi rada-rada sakit pinggang nih udah itu apalagi ya naik motor supermoto tuh kalau di jalan buat nyalip-nyalip enak karena dia torsinya gede bukan gede sih maksudnya bedakan dari banding bebek-bebek gitu tapi top speednya kagak ada aja udah itu buat willy kayaknya enak gitu cuman gua nggak bisa willy karena takut kalau gue willy-willy jatuh ini enak nih bisa nyalip-nyalip boy tapi kalau terlalu lebar setangnya nggak enak sih kagak bisa nyalip tuh nyaman boy kalau kena apa ya jalan yang bergelobang itu nggak begitu kerasa soalnya shock breakernya ini enak motornya juga ringan gitu nyaman tuh cuman ini lampunya gua taruh disini apa sih namanya lampu tembaknya cuman nggak kehalangan ini nih papan number jadi dibawahnya kagak keliatan gelap udah itu ini kan banyak gede lebar jadi enak banget kalau pakai nukik-nukik gitu cuman kalau becek gua ngeri sih soalnya bannya ban sabun depannya apa ya FDR nggak salah belakangnya Michelin sih cuman Michelin Pilot Street itu licin ini menurut gua ngeri jadi enaknya itu buat touring nih motor tuh touring touring nyantai ya gue kan touring tering kekebutan gitu ya tuh nyantai boy mesinnya enak ini walaupun motor tua ya menurut gua nih motor tua anjir kaya Lexus 50s tuh 2013 2014 2011 tuh kalau yang ini tahun 2013 kalau nggak salah gue liat di STNK nya gue tutup aja deh kacanya biar ini kan suaranya biar lebih terdengar Tuh ini tuh enak boy jadi kaki tuh nggak usah turun karena tapaknya lebar udah itu motornya stabil maksudnya keseimbangannya gampang banget nih motor jadi enak jadi kaki tuh jarang banget turun gue nih mainin kopling aja sama rem udah itu jaga keseimbangan dia bakal tegak terus anjay enak cuman pake supermoto tuh ya itu nggak enaknya di joknya kecil anjir sakit ini gue dari tadi sakit anjir gue pengen ganti jok ini maksudnya di tambah busa biar agak lebih tinggi kaya motor-motor ini supra trail SE udah itu ganti kulit ini gue dari tadi kakinya nggak kebawah boy ini macet apaan sih anjir telah performa shownya nu kisih maket maket machet maket 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 Nih, jadi posisi ridingnya tuh tegak Hampir semua dah, motor trail tuh mirip-mirip kayak gini Tapi kan ada yang kayak Tipe fat bari itu Ada yang low, ada yang high Kalo yang ini yang low nih Kalo yang high ada rada gini nih Rada-rada ngangkat Disalamin boy Cuman gue lagi nyantai Jadi kagak gue kejar Gatau itu CRF apa ya CRF trail dimana terabasan Kalo gue kan Main asfalt aja Aik mah Kalo terabasan gue ngeri sakit pinggang Sumpah Paling buat konten-konten vlog-vlog aja Nyantai gue mah naik motor nih Tuh Enak boy Nek supermoto tuh the best pokoknya Tapi kan kalo motor Motor trail tuh Ciri asnya Bacanya supermoto Supermoto kayak gitu kan Fuckboy Dulu ya Kalo sekarang Pespa gitu Tapi untungnya gue bukan fuckboy Alhamdulillah Ini obogor Habis Apa sih Hujan Sore Malemnya Bagus nih Cuacanya Cuacag Nyantai boy Terang lagi nih jalan Ada ini Soalnya deket Ada mall Jadi terang Ini udah mulai gelap lagi Ini enak banget Anjir ini muter-muter bogor Ini harusnya Ketuku kujang Kita naik red Pake supermoto Paling enak pokoknya ini Ini buat nyusul Enak nih Tuh Enak pokoknya boy Koplingnya ringan lagi enak nih Motor gue mani Tuh Tuh Ringan boy Kopling gue Tapi gak seringan Akuasato ya Nyantai aja kita Wuh Gila Stabil banget Anjirnya motor Tuh Stabil parah Cuman Ya itu menurut gue Kekurangannya ya Supermoto itu Baik lagi nih Pokoknya tadi tuh Kita bahas kelebihan ya Kelebihannya tuh enak nih Motor Tenaganya enak Udah itu Posisi ridingnya enak Seat hike nya juga Gak terlalu tinggi ya Menurut gue ya Kalau gue kan 171 nih tingginya Nampak lah Udah itu Torsinya enak Shock breaker ya Enak banget Apalagi pake velg Supermoto Gitu di asfalt Enak banget Udah itu Kalau kekurangannya ya Apa ya Ini motor Lumayan boros ya Udah itu Apa lagi ya Ini joknya Keras Bikin pantat sakit Panas Udah itu Apa lagi ya Ini motor Rantainya cepet buat kendor Menurut gue ya Gak tau kenapa Pokoknya setiap Motor trail itu Cepet buat kendor Karena mungkin Torsinya ya Jadi ngejambak 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 Si gearnya Jadinya gampang banget Apa sih namanya Kendor Ini tadinya gue Pengen cuci motor Cuman Gue liat jalan Masih becek Anjir Kalau gue nyampe rumah Kotor-kotor lagi Paling besok aja Paling gue cuci motor Udah udah sakit Ini naik red Santai Tapi di Bogor tuh Yang naik supermoto Jarang ya Banyaknya nge-trail gitu Ada sih supermoto Cuman gue kebanyakan Gue liat tuh Bapak-bapak Bokap-bokap Kebanyakan anak bodanya Nge-trail Kalau gue kebalikan Anjir Anak muda Masih muda gue Ini Proket Supermoto Nyantai aja Boy Aduh Aduh Enak banget nih Lewat sini Ini Ini jalannya Padahal bergelombang Cuman enak Dilewatinnya Nih Tuh Nyaman Stabil lagi Tuh Pegel anjir Ini gue lumayan pegel Di pinggang nih Kagak tau udah kenapa nih Mungkin karena tegak banget ya Ini gue Gue pake Lem Array Jadi Rasa-rasanya Tegak banget Soalnya Soalnya Arah itu Centernya Ada di tengah-tengah Titik beratnya Di tengah-tengah nih ya Kalau helm Array itu Ini kita lurus Habis itu Balik aja deh Tempat Bubur yang gue biasa beli Tutup aja Mungkin gara-gara hujan Enak enak enjir tuh Buat nyalip-nyalip Nih gue gasnya Sadikit pada Gaga-gaga gaspua Nih nih Suka banyak jajanan Disini nih Namanya Mawar nih Orang Bogor pasti tau Udah Mawar Tuh Suka banyak jajanan Tuh banyak jajanan Boy Ada mie ayam Ada kebab Nah kalau ke kanan itu Ke arah PGB Pasar Ya udah paling naik Naik ratenya kayak gitu aja Sendiri nih gue naik ratenya Menikmati malam Gagak jadi beli bubur Kacang hijau Terangnya disini ya Di depannya emak gelap Goblog Nih Nanti gue harus buat bracket Ratenya yang bagus nih Biar terangnya tuh ke depan Biar terangnya tuh ke depan anjir Bukan terangnya disini doang Wih Temen kalian Bye bye See you in the next video Boy Jangan lupa follow instagram Gue ichimichael Dan tiktok gue Ichimichael77 Anjay Yaudah Bye bye See you in the next video